Tolong jangan dilihat dengan sebelah mata Mereka tidak pernah tahu kemampuan kita yang dimiliki Mungkin, mungkin di atas mereka Senior-senior ini banyak yang belajar malah dari junior-junior ya Bas Ketika sudah terpilih pokirnya turun atau tidak nih Ya siap, pasti akan ditadi Bas Gak mungkin Pendidikan, pendidikan lapangan pekerjaan Politik itu candu kan, pilihan terakhir Mereka kan pertarungan terakhir generasi bugi bomber MPR akan melantik presiden dan wakil presiden di tanggal 20 Oktober Oleh sebab itu, Mahkamah Agung sebelumnya akan melantik anggota DPR, DPD, dan juga MPR Nah, di tengok pelantikan itu ada pemandangan yang menarik Karena di antara para anggota Dewan ini adalah jajaran anak-anak muda Masalahnya adalah, ternyata dipandingkan tahun kemarin Ada perbedaan atau berkurang 1% Tahun kemarin ada sekitar 16% diwakilkan oleh anak muda Tapi untuk tahun ini 15% hanya diwakili oleh anak-anak muda Kenapa? Kenapa berkurang? Kita akan membahas hal ini bersama dengan dua narasumber kami hari ini di Crosscheck Yaitu anggota DPR, DKI Jakarta Mas Raden Gusti Arief Yulifar Selamat pagi Mas Selamat pagi ya Selamat pagi Dan juga pengawat politik Uda, Arief Ki Caniago Selamat pagi Selamat pagi Mas Terima kasih atas wakilnya Kita ke Mas Dulu nih Mas Gusti Gimana perasanya? Udah duduk di kursi empuk Pencapaian sejauh ini? Ya, terima kasih Mas Alhamdulillah Kemarin baru tanggal 26 Agustus ya Saya alhamdulillah dilantik Kalau bicara perasaan ya pasti lega Karena sudah melewati satu tahun kurang lebih kita pertarungan Dengan senior mungkin Dengan internal maupun eksternal Dan Alhamdulillah ya sudah dilewatin Tinggal menunggu bagaimana kinerja kita semua sekarang masyarakat juga Tapi kalau anak-anak muda penonton crosscheck ini ingin tahu Susah nggak sih jadi anggota Dewan? Dan Mas Gusti ini salah satu anggota Dewan yang mungkin usianya muda Bukan yang paling muda mungkin Tapi yang muda lah gitu Kalau dibilang susah Pasti ya Realita kehidupan politik hari ini Demokrasinya sudah bisa terlihat lah Artinya kalau di politik hari ini Mungkin bisa dibilang Untuk kalah aja butuh biaya Kan gitu Mas? Iya, iya, iya Untuk kalah aja butuh biaya Apalagi untuk menang Iya kan? Ini kita bicara fakta realita yang ada Tapi Alhamdulillah Saya kemarin pada saat Berkampangnya pun Tetap kita kolaborasi dengan warga masyarakat Dan bisa dibilang Mungkin saya Nggak terlalu banyak keluar duit Keluar dana Dibanding kawan-kawan internal Yang mungkin di atas berapa Yang mungkin bisa dibilang Milyaran lebih-lebih-lebih-lebih Kita Alhamdulillah Dengan budget minimal Strategi baik Alhamdulillah Oke Tapi ya itu tadi kan mungkin juga Pertanyaan-pertanyaan berikutnya Kenapa mesti harus Mengeluarkan uang banyak Hanya untuk sebuah Satu kursi Apa sebenarnya latar belakang itu? Adakah sesuatu misi di belakang Keberadaan Mas Gusti di Kursi Dewan Setidaknya di DPRD DKI Jakarta Ya kalau kita bicara Nggak ada bicara niat kita Untuk mengeluarkan satu Bicara manipolitik Nggak ada pasti Karena kita pengen menghindari Dan pengen membuat Kehidupan politik di Indonesia itu Harus berubah Pastikan Kalau saya pribadi Harus tuntas dengan diri saya pribadi dulu Baru saya masuk ke dalam kehidupan politik Untuk sebagai perwakilan Dari masyarakat Jakarta Artinya kalau saya Apa tujuannya kalau ditanya Ingin mengabdikan diri aja Kepada masyarakat Cakep Karena untuk hal Alhamdulillah Di umur hari ini Bisa dibilang tegurung muda Tapi secara status Keuangan finansial Atau apapun Kita sudah beres dengan Tapi kan kalau ingin Mengubah sesuatu Dari kalangan anak-anak Masih cukup lebar Spesifiknya apa? Dari latar belakang Mas Lusi sendiri Ya pasti Namanya Politik tuh Willnya kan kebijakan Mas Ya kan Dari satu kebijakan Yang mungkin kita bisa melahirkan Kebijakan-kebijakan Di DPRD nanti Ya harapannya bisa bermanfaat Nggak cuma dari Satu, sepuluh, lima puluh kelompok Artinya dengan masyarakat DKI Jakarta Yang mungkin kurang lebih Berapa juta ini kan Ya mudah-mudahan Bisa terwakili Dengan hadirnya saya Dengan kebijakan-kebijakan Yang kita lahirkan Di DPRD Oke Tapi pada saat masa kampanye Dari pengalaman Anda Saat kampanye nih Para pemilih ini Melihat celek muda tuh Kayak apa sih? Kan dilihatnya mungkin Kurang otoritatif Kurang trustworthy Dianggap kurang berpengalaman Tapi bagaimana Kemudian Mas Gusidi Bisa mempertunjukkan Kalau Anda Trustworthy Dan otoritatif Untuk bisa membawa suara Anak-anak muda Suara Jakarta Ini salah satu poin Mungkin menurut saya Banyak sinerasional Melihat Anak-anak muda Generasi muda ini Sebelah mata Padahal kan Tidak seperti itu Karena mungkin bisa aja Senior-senior ini Banyak yang belajar Malah dari junior-junior ya Mas Oke Iya kan Banyak pengusaha-pengusaha Sukses hari ini Lahir Generasi muda Banyak Iya kan Banyak juga Generasi-generasi muda Saat ini Dengan bidangnya masing-masing Passionnya masing-masing Berhasil Jadi kalau saya Pada saat kemarin Kampanye Berdialog dengan masyarakat Ya kita harus Membuat satu Kepercayaan publik juga Bagaimana kita bisa Diyakinin Bahwa kita mampu Capable Dengan kompetensi kita Oke Saya geser dulu nih Ke Udah Udah Oke Sebelum kita bicara Soal penurunan Meskipun hanya 1% Tapi itu mungkin Jumlahnya juga cukup signifikan Seberapa menarik sih Sebenarnya Kalau legislator muda ini Di mata pemilih Terutama pemilih muda Iya Kalau kita bicara Tentu Tentu Anak muda Kecenderungan pilih anak muda Karena memang Logika itu mungkin Sudah muncul Di sebagian kalangan Karena kan Pertumbuhan demografi Pemilih kan Sudah mulai meningkat Di kalangan Millenial Maupun Gen Z Artinya mungkin itu alasan Ya memang Apakah Kejengahan Anak muda Dengan polisi senior Dan itu muncul Anak muda Meskipun Tanpa dosa Mungkin itu ada harapan Baru ke mereka Makanya Ya kalau gue Udah bosan dengan Anak muda Yang tua Mending gue pilih Yang muda Tanpa dosa Meskipun gue gak Gak tahu Apa yang depan Bagaimana Mungkin itu Ada beberapa Persepsi Yang muncul Di kalangan Pemilih muda Tapi kalau misalnya Tadi Mas Gusi Mengatakan bahwa Enggak banyak Yang Enggak sedikit Yang mengatakan bahwa Legislator muda Ini dipandang Sebelah mata Tapi kalau melihat Sepak terjang Dari para legislator Yang sebelum-sebelumnya Dari pandangan Udah Ya kalau kita Membaca dari beberapa Ya kalau untuk DPR RI ya Mungkin ada beberapa Yang muncul Sebagai apakah Dengan latar belakang Tertentu Tapi pokal secara publik Artinya Kalau kita melihat Legislator ini kan Orang mengukur Pertama pokal dulu Baru bekerja Artinya Dia itu ngomong gak Di media Dia itu ngomong gak Di forum-forum Parlemen Artinya itu Yang mungkin dilihat oleh publik Tetapi tentu Beberapa hal Yang kita lihat Tentu Bahwa apakah Anak muda ini Memang memperjuangkan Aspirasi Orang yang milih Atau anak muda Atau tidak Kecenderungan Kalau kita melihat Yang sebelumnya Kan anak-anak muda Yang terpilih kan Memang Ya dipersepsikan Dekat dengan Dia didukung dengan Faktor Apa namanya Lebih cepat Untuk mendapatkan sesuatu Bukan karena memang Faktor-faktor Dia itu memperjuang Di situ Kepersepsi itu Memuncul di kalangan publik Apalagi untuk 2024 ini Mas Kursi Sepaham dengan apa Yang disampaikan Udah Rifki Ada sepemahamannya Mungkin ada juga Apa yang enggak Mungkin kalau kita Bicara vokal Enggak juga kita Indikatornya dengan Vokal atau tidak Karena mungkin Bicara vokal itu kan Balik lagi ya Ada orang yang mungkin Mau banci tampil Tanda kutip Mereka dengan Segala cara Untuk mungkin Dilihat Makanya dia vokal Tapi kan dibalik itu Mungkin ada Kebijakan-bijakan Tanda kutip Lahir Karena seseorang juga Yang dengan Tanda kutip Keilmuannya mungkin Atau passionnya Dia dibilang itu Jadi Enggak melulu tentang vokal Sebetulnya Kalau kita bisa Parlemen ya Karena Parlemen kan Bagaimana kebijakan Yang ada di masyarakat Khususnya warna yang terwakilin Itu tersampaikan Dengan hasil Undang-undang Yang kita lahirkan Tapi bukan yang Paling berisi gitu Yang paling populer Itu Beda persepsi Jadi ya kan Beda persepsi Iya artinya Kalau kita memang Baca misilah DPR Kita bicara soal vokal Iya DPR itu memang Tujuhnya ngomong kan Kalau kita Ya apakah filosofis Artinya Yang awalnya kan Ya Parlemen ngomong Artinya Ngomong Bukan asal ngomong ya Tapi ngomong Dalam artian Bicara tentang Apa yang diperjuangkan Aspirasi apa Yang diperjuangkan Misalnya Apakah Ya apakah Dia ngomong itu Untuk kepentingan Apil Itu kan terserah dia Yang terpenting kan Bunyi dulu Bunyilah artian Paling tidak Ada harapan dulu Yang akan Diterbersih oleh Pemilih Dia ngomong itu Apakah nanti Dia akan Langsung eksekusikan Soal lain Pemilih yang melihatnya Maka bagi saya itu Penting itu Karena memang Kebanyakan Yang anggota DPR itu Ya Publik kan melihat juga Bahwa mereka itu Bicara tentang Dapil dia Ya gak banyak juga yang bicara Ya meskipun ada yang bergerak langsung Tapi kan Seberapa dampaknya Untuk mempengaruhi kebijakan Kan gak selalu besar Oke Ini yang Saya coba untuk menarik Sebuah data nih Uda Ritki Menurut forum masyarakat Peduli parlemen Ada Dari 850 orang Anggota DPR Hanya 55 orang Yang masuk Generasi milenial Hanya 10% Dan menurut CSIS Persentase wakil rakyat muda Saat ini adalah terendah Sejak reformasi Tertinggi saat pemilu Di 2009 Ada sekitar 23% Anggota DPR berusia muda Ironisnya adalah Padahal Di pemilu tahun ini 60% itu adalah Pemilih muda Kok bisa ya Pemilih muda Pilih Wakil rakyat yang tua Ya Ini menarik Kita juga harus Lihat dengan logika Pilek kemarin Artinya Ya artinya Untuk maju di politik Kan gak hanya soal muda Ya gak hanya Moda logika kan Tapi juga punya logistik Artinya Artinya logika Untuk terpilih Tentu ada Tapi kalau gak punya logistik Kan gak mungkin juga Artinya Ini meskipun Secara kalangan anak muda Dia tuh punya Pemilih muda Yang besar 60% Tapi kalau dia gak mampu Karena kan ada Kos politik Dan juga Yang dikeluarkan Artinya kan Kebanyakan anak muda Yang dikatakan Masalah itu Kan memang juga Ada yang mapan Secara politik Tapi kan gak semuanya mapan juga Makanya Kalau bersaingnya Anak muda Dengan posisi senior Di bagian itu Karena memang Mereka itu mungkin Punya pemilih yang besar Selain 60% Tapi untuk membiayai Kos politik Ini kan gak Gak murah Apalagi untuk baru Pertama kali Maju di Pilek Oke mas Menarik mas Kalau kita bicara Tentang Indikator pemilih Pemula tadi Kenapa 60% Tapi ternyata Ya hasil berbeda Mungkin Oke kita bicara Bonus demografi Di Indonesia Memang banyak nih Hampir 57% Mungkin itu Kalangan muda Tapi balik lagi Partisipatif dari mereka Juga masih kecil Memang secara Kita bicara Demografi Betul Besar Tapi secara Partisipatifnya Ini masih kecil Nah Yang menjadi pertanyaannya adalah Ini bagaimana Kita meningkatkan Animo mereka Untuk di politik Karena hari ini Mungkin ya Alhamdulillah Mungkin kemarin Saya ikut terlibat Dalam Pilpres juga Di Berbarengan dengan Pilek Sudah mulai nih Mereka ikut Berapa ya Bereforia lah Kita di Kita sebutnya Mereka di Pilkada dan Pilpres Tapi balik lagi Eforia ini Kadang Ada beberapa Kita bicara Klasifikasi tertentu Ya Eforia saja Tapi pada saat hari hanya Tidak dia Mungkin gak datang ke TPS Tidak menggunakan Suaranya Itu masih banyak terjadi Dan yang kemudian Hasilnya adalah Anggota Dewan Yang paling muda Usia muda itu Naik turun Kira-kira Apa sebenarnya Yang menyebabkan faktor itu Apakah Enggak melulu Karena Tadi secara statistik Pemilih muda itu 60% Tapi kemudian Ternyata Raihan suaranya Lebih banyak yang Senior-senior Apa sebenarnya Indikatornya Ya artinya Kalau kita membaca Data Kita lihat juga Potensi petahana Untuk terpilih kembali Artinya tentu Papra senior yang Petahana tentu Diuntungkan ya Artinya mungkin Dia udah Bekerja 5 tahun Ini yang Secara program Maupun secara Personal Dia sudah mengikat Lebih lama ya Ya kalau kita menyambung Apa yang dikatakan Pak Dewan tadi Artinya Memang Segmentasi Anak muda ini tinggi Tapi memang Ada juga Ada harapan juga Bahwa Contoh kemarin itu Kan hari valentine Artinya Apakah Anak muda itu Berisiknya besar Di medsos Tapi di hari pemilihan Ya mau naaf Kan gak semua juga Milih itu kan Artinya Untuk mengomentari Politik mungkin Banyak di kalangan muda Tapi kalau untuk datang ke TPS Masih emak-emak yang menang kan Ini juga harus Soal itu kan Artinya Dalam konteks ke depan Artinya Bagaimana Bagaimana Persepsi politik Anak muda Memang tinggi Dalam cara politik Tapi Dalam apakah Dia itu Memang datang Memilih Atau Seberapa kepentingan Bagi mereka itu Untuk memilih Karena kan ini Yang menjadi Masalah dalam konteks Politik pemilih muda Oke Mas Kusi Pada saat Anda Kemudian Pemilihan Anggota Dewan itu Apa kendala-kendala Dan bagaimana Anda Mengomunikasikan Bahwa Saya layak Menjadi Wakil Anak-anak muda Bagaimana Kemudian Apa ya Meyakinkan mereka Ya Pasti Nomor satu ini Kita membuat Apa ya Ketertarikan mereka Kepada politik Itu dulu Sebetulnya Pakai saya Kita mengajak Dengan pola-pola Anak muda Kita membahas itu Dengan cara-cara Yang mungkin Kita bisa bilang Bukan yang kaku Atau terul formal Tapi dengan cara-cara Apa sih Disuka dengan mereka Misalkan Saya kemarin Membuat Turnamen Mobile Legends Tapi di sela-sela itu Kita stop Tapi kita Kita bentuk Bagaimana Lah ini politik Seperti ini Jadi pemahaman Tentang pendidikan Politiknya Kita kasih Jadi Kamu tahu gak Bangun tidur Itu setiap kita bangun tidur Pasti ada kebijakan-kebijakan Yang pasti Kalian rasakan Nah salah satu contoh Kecil itu mas Jadi kita pakai pola-pola Yang mungkin ya Karena saya Alhamdulillah Diuntungkan dengan Umur usia muda itu Jadi kita tahu Apa yang PKK inginkan Jadi mungkin programnya Kalau kemarin Saya turun ke lapangan Kalau kita untuk menjangkau Anak muda ya Seperti itu Senjatanya Mobile Legends Ya artinya Memang Mobile Legends Senjatanya Ya artinya Ya banyak Jangan juga Mobile Legends Ya artinya Ya ada yang Lomba PS Banyak hal yang Banyak yang dilakukan oleh Beberapa orang Untuk menaiki suara Artinya Apakah ini Dalam Kalau saya kan Satu politik Dua politik Memang Dalam logika Orang yang kuliah politik Ini gak logis Sebenarnya Artinya Dalam-dalam menarik suara Tapi Kita juga harus lakui Bahwa Segmentasi Gen Z Maupun Melenial Itu memang identik Dengan itu Artinya kan Kalau saya sebagai Pengaman Atau analis Itu berpikir Bahwa bagaimana Pemilih itu Memilih orang yang tepat Tapi kan Sebagai politisi Mereka akan berhitung Siapapun yang akan mereka Dekati memilih Apakah Dekati dengan Mobile Legends Dengan Pursal Dengan yang lainnya Artinya bagaimana Kita melihat Apakah sinkronisasi Antara pemilih muda Dengan polisi muda Apakah kepentingan Mereka itu Mampu memberikan Entertain Atau memang logika Perspektif politiknya Sama atau tidak Ini yang penting Kita lihat dulu Oke Sementara kita mungkin Meributkan Bagaimana porsi Antara legislator muda Dengan legislator senior Tapi apakah Di dunia Di luar Indonesia Perbedaan angka Yang signifikan Antara legislator muda Dan legislator senior Ini menjadi Sebuah hal yang Masalah buat Di luar Ya kalau Memang Di luar kan Tergantung negara Artinya Kenapa Indonesia Sangat menjadi ukuran Karena kita dalam Proses Pertumbuhan Bersumografi Sampai 1945 Artinya Kalau kita melihat Korea Selatan Dan negara yang lain Sudah melewati Itu kan Artinya Kalau di luar kan Level Indonesia Dalam politik Kan Influencer yang Rame-rame Ke politik Bahkan Indonesia pun Sudah mulai masuk Di situ Ibaratnya ada Transisi politik Pas ke reformasi Itu dari Aktifis Ke pengusaha Dan ke Influencer Kesenderungan Influencer itu Menjadi Representatif Dari kalangan Anak muda Hari ini Nah pertanyaannya Hari ini Oke beberapa Kelompok yang Hari ini Terpilih Di Pilek Itu anak-anak muda Yang secara Ekonomi mapan Tapi ada potensi Kedepan itu adalah Orang yang terpilih Itu adalah orang yang Populer Artinya Di luar kan Komedian kan Sudah mulai Jelenski Tapi di Indonesia Itu Eko Patria Sudah menjadi Orang yang paling Kuat komedian Di Partai politik Artinya Kedepan Perubahan-perubahan Politik ini Juga akan Mempengaruhi Bahwa kesenderungan Anak muda Suka dengan Yang humor Suka yang lucu-lucu Ini juga akan Melihat kesenderungan Jadi orang melihat Anak muda Melihat Pusyik bukan hanya Soal dia muda Tapi apakah dia Bisa menghibur Atau tidak Bisa membesar ketawa Atau tidak Bukan lagi Ke ilmu politik kan Bahwa dia Apakah paham Soal Kebijakan Apakah dia mampu Memperjuangkan Dan saya Batas Tembok Pemisahnya itu Jadi indikator Ketertarikan itu Justru gak menjadi Sebuah Apa ya Agak sulit Untuk diukur Karena tadi Bagaimana kemudian Membuat anak muda Gembira Tertawa Padahal idealnya Adalah bagaimana Kemudian anak muda ini Bisa melihat sebuah kebijakan Anda melihatnya gimana Mas Pusyik? Balik lagi itu tadi ya Karena pendidikan politik Di Indonesia itu Untuk alangan anak muda Masih minim Karena kita bicara Di kurikulum Segala Mungkin kemarin Saya sebelum Di masa pilpres Masa pilnya kemarin Banyak undangan-undangan Di beberapa kampus Karena kampus merdeka Itu ada Mengenai P5 Tentang pemahaman Pelajar Pelajar Pancasila Jadi artinya Itu dia Mengenakan Tentang demokrasi Jadi itu Sudah mulai banyak juga Nah Di situ alhamdulillah Kita banyak diundang juga Dan Ya itu tadi Level kita bicara Umur pemilih kan 17 tahun dimulainya Mas 17 tahun itu Kita bisa bilang kan SMA Nah Beda dibandingkan Dengan mungkin generasi Yang kita bilang Mau generasi Hari ini Milenial Atau gen Z Itu mungkin Sudah paham mereka Tentang apa itu politik Nah Gen Y ini kan Masih belum bisa kepegang Nah polanya apa Ya secara kecilnya Tadi dengan hobi Nah hobi baru dimasukkan Dengan pola-pola Karakter politik Di Indonesia Nah Tentang pendidikan politik ini Apakah ini akan menjadi Kesulitan buat Para legislator muda Untuk kemudian Bisa menggiring Suara mereka Keupaya Memperbanyak Legislator muda Bukan berarti Kemudian kita masih harus Salah satu KPI-nya adalah Tahun berikutnya Celek tahun berikutnya Anak muda semua Anak muda semua Seperti itu Ya kalau agenda kita itu Memilikan edukasi politik Mungkin akan rumit Susah Ya kalau edukasi ya Tapi kalau untuk mendorong Orang anak muda Untuk memilih Terlibat di politik Mungkin-mungkin saja Kemudiannya besar Artinya Saya rasa dengan logika Soal transisi Dari aktivis Pengusaha Ke influencer itu Saya yakin punca itu Di 2009 Influencer akan banyak maju Di 2009 Karena 2004 itu sudah mulai Muncul banyak influencer Di politik ya Bahkan komedian Dan saya rasa Apakah upaya kita Mendorong banyak anak muda Terlibat Apakah mewakili Secara petik politik itu Dalam konteks edukasi Mungkin susah Tapi dalam konteks Ini itu populer Punya follower banyak Dan viral Itu mungkin-mungkin saja Artinya Bahkan ada transisi Dari kalangan Pemilih Gen Z Maupun Gen Alpha Nantinya Dan itu mereka Tidak akan melihat Dalam bagaimana Posidemokrasi 98 Yang mungkin mereka lupa Tidak tahu sejarah itu Tapi Siapa yang akan muncul Di gadget mereka Kemampuan orang Berkampanye kreatif Bikin konten di TikTok Snack video Orang yang Tiap hari Yang lewat konten-konten Yang lucu-lucu Dan saya rasa ini Potensi mereka akan besar Kedepan gitu Dalam konteks Untuk menarik Secara kuantitatif Secara jumlah Mungkin-mungkin saja Akan banyak potensi Pemilih muda Atau mungkin anak muda Yang jadi anggota DPR Tapi apakah Itu akan Sesuaikan dengan Apakah kita akan Mendapatkan anggota DPR Yang berkulit Seperti itu Sebagai ilmuwan politik Saya juga akan Pesimis dengan itu Kalau memang Logikanya soal kuantitas Tapi kalau logikanya Edukasi politik Jadi juga akan Kita melihat bahwa Ada potensi Bahwa ada anak muda Jadi anggota DPR Tapi dia itu Memang jago Secara politik Paham kebijakan Itu juga Harapan Tapi mungkin Ada salah satu Indikator Yang mungkin Para anak muda itu Mengatakan bahwa Gue apatis nih Soal politik Yang untung lulu aja Gue sih Laper-laper aja Atau mungkin ada Pengalaman-pengalaman Historis Seperti itu Kemudian Ah udahlah Ya ramai aja Di media sosial Tapi ketika kemudian Di TPS Senyap seperti itu Ada Analisa seperti itu Ya memang ada Artinya Bahkan kejengahan Politik nasional Maupun di daerah Pun menjadi sebuah hal Yang mengkhawatirkan Bagi anak muda Karena ibaratnya kan Ya kan persepsi Anak muda itu Kenapa dia malas Dalam konteks elektoral ya Malas diikut berpolitik Karena memang Mereka melihat secara langsung Bagaimana korupsi itu dilakukan Hal-hal yang memang Aneh-aneh Yang gak mereka sukai Apalagi mereka Yang gak mendapatkan Privilege ya Ya Oh gue kan bukan Dari kalangan keluarga ini Ya ada persepsi Seperti itulah Mending Ya mungkin dia akan Hanya memperbincangkan Politik tapi Belum itu memilih Karena gue gak akan Mendapatkan kesempatan Politik yang lebih tinggi Makanya ketika Media sosial itu Memberikan informasi Yang lebih cepat Ke semua orang Secara positif Ini juga akan Membuat partisipasi itu Naik Atau sebaliknya Turun Karena memang Karena demokrasi Tidak ada yang membatasi Apakah dia itu Anak siapa Apakah dia anak orang kaya Apakah dia anak penguasa Nggak Dalam berikutnya Gak ada Tapi ini Ketika itu Menjadi informasi Yang sampai Kepemilih Yang gak siap Secara mental Mereka akan menganggap Ini Haya perbincangan Di medsos Tapi mereka Enggak mau terlibat Dan kemudian Ujung-ujungnya Adalah pembuktian Pada masa kampanye Mas Gusti Sudah siapkah Di pagi Kampanye-kampanye Yang mungkin Begitu banyak Sweetener Ya selagi Selagi kita Niat kita Memang untuk Ngabdikan diri Harus siap Karena selagi Kita udah Mendaftarkan diri Menjadi seorang Apa namanya Kader partai Ada tugas tertentu Dari partai Yang berkaitan dengan Politik tentu kan Setelah menang Ya itu Tujuannya apa Visi-visinya apa Pasti akan ditagi Gak mungkin Karena kalau kita bicara Nanti karena Keterlibatan kita Tidak ada di Tengah-tengah masyarakat Ya mohon maaf 2029 berikut itu Mana mungkin kita Akan dilihat lagi Kan gitu Ya kalau Di Jakarta Saya malah bisa bilang Ini wajah-wajah baru Banyak mas Hampir mungkin Sekitar 40% Di DPRDK Jakarta Itu wajah baru Nah Sisanya itu Mungkin senior-senior Masih ada mungkin Dia di sisi anak mudanya Yang memang Secara Kapabilitasnya Bener-bener Dia membuktikan Membuktikan kepada Masyarakat Jadi saya punya Keyakinan Kalau kita sudah Mengabdikan diri Apapun tujuannya Ya balik lagi Siap atau tidak siap Ya harus siap Kita harus ditantang itu Kasih bocoran Apa sebenarnya Hal spesifik yang ingin Anda perjuangkan Ya pasti utamanya Di dapil saya Ya kan Kalau kita bicara Jakarta hari ini Khususnya Partai Nasdem sendiri Kita paling penting adalah pendidikan Pendidikan lapangan pekerjaan Dan Paling penting lagi kan Sekarang kita basisnya adalah Bagaimana mereka Perut mereka ini Kenyang Itu aja sih konteksnya Karena kalau hal-hal lain Kalau infrastruktur Jakarta sudah menjadi Akran menjadi kota global Sudah banyak lah Mungkin bisa dibilang Tapi berkaitan dengan SDM Itu harus menjadi nomor satu Yang harus kita utamakan Anda sudah melakukan Semacam Apa ya Istilahnya tuh Yang matrix Kerja Tahun pertama Tahun kedua Tahun ketiga Bagaimana kemudian Anda Beraudiensi dengan SKPD SKPD yang ada ya Ya itu sudah Mulai dilakukan Dan Dari analisa-analisa Itu kan Akhirnya banyak program Yang sebelum saya jadipun Itu sudah kita jalan kan Kayak saya membuat Sekolah gratis Paket Itu sudah saya lakukan Jadi bukan Walaupun Bicara Wah ini nanti Kalau jadi gak jadi Ditiadakan mungkin Enggak Karena sekolah paket Tahun ini tiga tahun Itu kan Harus kita laksanakan terus Nah kayak model-model Kita bicara UMKM Karena saya basic Sebagai seorang pengusaha Sudah kita lakukan juga Gitu Jadi ini Satu dua matrix ini Memang Yang memang kita bicara Ini adalah program prioritas Program prioritas Betul Mudah-mudahan ke depan Ini bisa semakin kecil Semakin kecil Baru harapannya adalah Program lain-lain Apa ini yang menjadi Prioritas kembali Ujung-ujungnya adalah Pengawasan Dari para konstituennya sendiri Anda Apakah ini bisa menjadi Sebuah apa ya Mesin penggerak Untuk kemudian Mengawal Kebijakan-kebijakan Sesuai dengan janji-janji Dari para Anggota Dewan ini Untuk bisa kemudian Masyarakatnya sendiri Pemilih Ayo mana janjinya Seperti itu Ada hal seperti ya Mekanisme seperti itu Yang memang harus Dijaga Ya kalau kita Mengharapkan bahwa Memang masyarakat Kan untuk mengawasikan Tergantung Pertama Kelompok kepentingan Yang juga Sehadap dengan ini Yang kedua Edukasi politik Masyarakat Kelompok anak mudanya Berapa banyak Anak mudanya Yang kadangnya ini Bahwa ketika Anggota DPR Diterpilih Perlu diawasi Artinya mungkin Beberapa Bahkan perbincangan Politik kita Akan hangat kan Satu tahun Menjelang pemilu Satu tahun pasca pemilu Artinya ini Yang kita lihat Kalau sudah tahun 2025 2006 2007 Paling-paling Paling 2008 Ini yang kita khawatirkan Bahwa memang Perbincangan Mungkin Kalau untuk Kontrol di beberapa Dapil Paling-paling Memang kebutuhan Yang langsung Misalnya Ketika sudah terpilih Pokirnya turun Tidak nih Mungkin itu yang Akan dibicarakan orang Tapi Apakah Di level Konstituenya Akan bicara lebih dalam Soal perbincangan Kayak orang kuliah Ini bukan politik Mungkin juga Karena kecuali Itu hanya perbincangan Ada mungkin Lawan Kandidatnya Calik itu Di Dapil itu Mungkin Dia akan berusaha Untuk menjelekkan Kandidat itu Tidak bekerja Mungkin-mungkin saja Tapi kalau untuk Murni mengawasi Kalau kecuali Susah Kecuali itu hanya Menjadi perbincangan Di media sosial Ketika misalnya Sang polisi Kontroversi Di hal-hal Yang tidak berhubungan Dengan tugas Sebagai anggota dewan Lebih viral itu Dibandingkan Tugas dia Mas Gusi sendiri Sudah menginventarisir Dari S.W.O.D. Strength Wikness Opportunity Dan hal-hal Yang menjadi kendala-kendala Pada masa kerjaan Selama 5 tahun ke depan Nah itu mas Kalau kita bicara itu Kan 5 tahun ini Kan fleksibel juga Dinamis juga Kita gak pernah tahu Karena balik lagi Kan eksekutif kita ini Kan pasti setiap Ya ada jamannya Ada masanya Pasti ada program ya Akan naik turun Indikatornya Jadi Kalau saya sih Bicara itu Kita akan melihat Dengan yang terdahulu aja sih Terdahulu Kalau kita bicara Melihat ke depan Kita punya program Yang kita pengen Bermanfaat bagi Dapil dan masyarakat Jakarta Karena kalau kita sudah DPRD Bukan aja milik Dapil Tapi milik Keseluruhan Wakti dari Jakarta Tapi artinya Kalau kita bicara Tadi kita bicara SWOT ke depan Ya ini kita balik lagi Apa yang ditahukan Program eksekutif hari ini Nah itu nanti Akan bisa disinergikan Dikolaborasikan Tetap kembali lagi Kepada fungsi kita Di DPRD Sebagai monitoring Ya kan Sebagai pembuat kebijakan Dan penganggaran Itu harus kita Fungsikan Dengan sebaik mungkin Memastikan bahwa Gubernur dan Wakil Gubernur Berjalan dengan baik Seperti itu Dan Anda juga bisa mampu Menerjemahkan Apa yang Anda sudah Janjikan kepada konstituen Yang terakhir Mas Gusti Kalau misalkan Mungkin kita tidak pernah Apa ya Mendengar Cita-cita kamu jadi apa sih Cita-cita saya Kita ingin jadi anggota Dewan Mungkin nggak akan pernah Mendengar hal itu Betul? Betul Terus gimana caranya Kemudian membuat Generasi-generasi Atau ada generasi Nggak mungkin semua harus Senior-senior Mesti harus ada Regenerasi Bagaimana kemudian Cara Anda Untuk Anak muda ini Untuk bisa Mau berpolitik Melak politik Paham politik Dan apa sebenarnya Kalau menarik Dari sebuah Kehidupan politik Ya itu kalau menurut saya Tanggung jawab moral kita Sebagai seorang politikus Pasti ya Tanggung jawab pribadi Apalagi kita sebagai Anggota DPRD Yang notabene memang Itu kegiatan politik Gitu Ya bagaimana kita Membuat satu edukasi Dengan program utama Nggak usah kita mengajak Ya kalau memang bisa Itu menularkan kepada Anggota-anggota lain Dengan akhirnya menularkan Kebijakan bahwa Kita membuat Satu kebijakan Ada Kurikulum khusus Tentang politik Misalkan Ya kalau memang itu Bisa tercipta Itu lebih baik Tapi kalau memang Masih itu belum Ya fungsi kita Pribadi dulu Kita ajarkan dulu Kepada Pemilih-pemilih Pemula ini Ya mungkin kita bisa bilang Di bawah 24 tahun Yang belum pernah Mengerti tentang politik Yang belum Belum Diranah Universitas mungkin Masih konsepnya Mungkin kelas 3 SMA Atau kelas 2 SMA Sudah 17 tahun Nah itu kan Mau Mau nggak mau Suara mereka adalah Sama dengan suara-suara Senior mereka Jadi tanggung jawabnya Kalau saya pribadi Adalah tanggung jawab Di pribadi kita sendiri Sebagai anggota DPRD Yang memang Ya tugas kita ini Tugas politik Oke Kalau kita mau Indonesia Lebih baik Dengan demokrasi terbuka hari ini Siapapun bisa Terlibat di dalamnya Menjadi cita-cita tadi kan Ya harus kita buktikan Anggota Dewan itu Bisa menjadi contoh Seperti kata Mas tadi kan Kalau kita mau dicotoh yang baik Harus ditiru dengan dilihat Sesuai dengan apa yang menjadi kenyataan Betul Tapi terlalu naif kah Kalau misalkan kita Mengatakan bahwa Sudah puluhan tahun Kita masih struggle Untuk kemudian Masih saja terus Melakukan pendidikan-pendidikan politik Buat anak-anak Mudah padahal Usia kemerdekaan kita Sudah lebih dari 70 tahun Iya Sangat naif Tapi Kenyataannya begitu Oke Ya kan Karena ya Dinamisnya itu Karena bonus demografi Makin-makin naik Makin naik Makin naik Nah Yang bagian bawah ini Ya tadi Kalau lo kata udah kan Mungkin mereka proses 98 Gak pernah ada tau Gak ada mengerti Udah lewat itu masanya Kan gitu kan Jadi harus diingatkan mungkin Harus dibalikan lagi Jadi Memori-memori itu Sebagai kita Sebagai senior Yang mungkin pernah merasakan Menjalankan Bagaimana buruknya waktu itu Gitu Nah Itu harus kita sampaikan juga Jadi Bukan bicara kita Oke Oh Anggota Dewan Legislatif Tempatnya sarang Tanda kutip negatif Kan gak semua Nah Ada hal-hal positif Yang bisa kita sampaikan Kepada Pemilih pemula Khususnya Karena kita bicara Generasi muda Ya ini loh Selain itu Selain negatif Positifnya banyak Oke Nah mungkin salah satunya gitu mas Oke Udah Ada Komentar Ya saya menarik itu gini Bahwa Ketika pertumbuhan demografi Terus naik Secara pemilih Kita juga akan berhadapan Dengan bahwa Politik itu candu kan Artinya Generasi tua pun Gak ada senior ya Gak mau juga Akan melepaskan Dengan muda Karena kan Kalau kita lihat Di pilek terakhir Kemarin kan Pertarungan terakhir Generasi baby bomber Iya Umur 20-an Itu terakhir Kemarin kan Kan ibaratnya kan Regenerasi putih Kan sangat-sangat panjang Artinya Mesipun pertumbuhan Pemilih kebesar Di kalangan gen Y Maupun gen Z Tapi ketika Regenerasi gak jalan Ini juga akan menyulitkan Makanya Sistem itu gak akan Terlalu menguntungkan Bagi anak muda Kecuali mereka bertarung Bertarung kan butuh modal juga kan Modal seberapa jaringannya kuat Modal logistiknya kuat kan Dan ini yang Yang kita lihat penting juga Kedepannya Dan Yang selanjutnya adalah Tentang perubahan-perubahan Kedepan Artinya Bahwa anak muda Tentu dia juga harus Ini memang-memang harus Saya rasa ada anak muda juga kan Bahwa Ada soal undang-undang Jangan kan soal-hal yang Soal pola pendidikan Lapangan kerja Bahkan pola-pola startup Itu kan hari ini kan berkembang Itu menyesuaikan dengan Pola pendidikan anak muda sebenarnya Atau bekerjaannya anak muda Tapi kalau undang-undangnya Dibawa oleh orang tua Ya bagaimana Mereka akan menyesuaikan Dengan kebutuhan anak muda Bahkan Bagaimana Kita bisa setiap kurikulum Edukasi politik Bahkan bicara tentang Pemilih-pemula pun Dan sumbernya Kecenderungan Orang-orang senior kan Orang-orang senior Bicara milenial Saya sering ketemu itu loh mas Artinya Bagaimana cara Menyebabkan generasi Baby Boomer Itu menceritakan tentang Bagaimana masa depan Gen Z Ini bukan kita meremehkan Tapi kan gen Z-nya Baby Boomer Sama hari ini yang beda Oke mungkin mereka Di 98 itu adalah Gen Z milenial Tapi hari ini kan Nggak lagi Baby Boomer Artinya ini perspektifnya Juga penting juga Di level KPU Bawah selu juga Artinya Apakah edukasi politik Hanya seremonial Untuk Apakah untuk Menyerap anggaran Untuk sosialisasi Atau memang ini edukasi Yang harus Deku terus-menerus Bahwa euforia Kita hanya menjelang Pemilu Tapi pasca pemilu Ya selesai lagi Atau menjelang pemilu Mulai lagi Artinya Logika politiknya Logika anggaran Bukan logika Memang kita penting Untuk melakukan Regenerasi Pemilih Dimulang pun Posisi muda Kedepannya Mas Gusti Edukasi politik Hanya seremonial Euforia politik Hanya pada saat Pemilu Anda melihatnya bagaimana? Ya kenyataan begitu Jadi ya Kita kan bicara Ya apalagi sekarang Sudah pemilu itu Sudah Apa namanya Perlima tahun Sekarang kan Beda dengan Pemilu Kalau kemarin kan Setiap mungkin Dua periode Mungkin di kabupaten sana Sedang ada Kontestasi politik Mungkin Berubah lagi Artinya kan Akan terlihat Oh politik itu Seperti ini Di anak-anak muda Yang lain ya Tapi dengan Adanya sekarang Yang perlima tahun Ya Empat tahun ini Gak tahu nih Bingung nih Mungkin mereka ya Saya gak tahu Karena ini baru kita Baru pertama ini kan Pemilu serentak Tapi mudah-mudahan Ya itu tadi Mudah-mudahan Kalau saya di Jakarta Kalau memang bisa ada Program politik Yang memang bisa ditularkan Kepada Pelajar-pelajar Di umur 17 tahun Ke atas itu Itu alangkah lebih baik Oke Itu Jadi kita bicara Empat tahun Kita bekerja Gak ada kontestasi politik Kalau lima tahun Mereka gak kaget Oke Terakhir Ada hal lain Yang ingin Udah Rifqi sampaikan Sebelum saya tutup Diskusi kita pagi ini Yang saya lihat itu adalah Tentang bagaimana Perkembangan media sosial Kedepan ya Artinya Ini juga bukan hanya Kekhawatiran bagi Apakah kalangan muda Sebagai elektoral Maupun kalangan muda Sebagai politisi Artinya perkembangan Tiktok Media sosial Apakah akan memberikan Perubahan besar Terhadap politik kita Perubahan itu mungkin Tidak secara sistem Pelan-pelan juga Akan menggerus itu Pertanyaannya hari ini Seberapa Apa namanya Seberapa maksimal Apakah politisi Yang terpilih Di DPR Apakah kita mau Menjelang pilkada ini Dia memahami Perubahan-perubahan itu Apakah undang-undang Yang ada itu Mampu memahami Itu tidak Karena kan undang-undang Memang-menang kebutuhan Itu mungkin kan Tapi apakah itu Diturunkan atau tidak Kan juga akan Ada apakah Berkepentingan atau tidak Anggota DPR-nya Kenapa ini penting Kita bicarakan Karena memang Ketika Pertanyaannya Kalau kita gagal Untuk menyiapkan Apakah bonus demografi Ini akan menjadi Manfaat Atau bencana Ini juga penting Karena kan Kalau misalnya Kita lihat Korea Selatan Kan dia mampu Untuk memanfaatkan Bonus demografi Dengan baik Apakah mereka itu Secara politik Juga bagus Secara industri Juga bagus Sehingga mereka loloskan Apakah Indonesia Akan Melampaui itu Atau bagaimana Atau kita akan menjadi Kejumlah Bonus demografi Yang besar Tapi bukan berdampak Secara politik Mampu ekonomi Dengan baik Tapi menjadi Bencana Bencana terhadap demografi Oke Terakhir Mas Susi Ada hal lain Yang ingin Anda Sampaikan Mungkin ke Konstituen Anda Ya Kalau saya mungkin Kita sudah Terbuka lebar Kalau kita bicara Usia Tidak ada batasan Untuk hari ini Untuk menuju ke politik Jadi Saya sebagai generasi muda Tolong jangan dilihat Dengan sebelah mata Dengan kapasitas Atau kemampuan Yang kita punya Tapi kita Pembuktian itu Benar-benar harus kita lakukan Dengan penuh tanggung jawab Dengan visi-misi Yang sudah kita tawarkan Kepada masyarakat Sebagai wakil kita Nah Padahal satu sudah di dalam Tolong Senior-senior juga Tolong jangan Kita dikucilkan juga Di dalam parlemen ini Ya kan Karena dengan sebatas tadi Mungkin sebelah mata Atau apa Tapi mereka tidak pernah tahu Kemampuan kita Yang dimiliki Mungkin Mungkin Di atas mereka Jadi Alakala bebeknya Yuk kita berkolaborasi Bersama nih Para senior-senior politik Ini politisi Untuk bisa membuat Indonesia khususnya Lebih baik Dan Balik lagi Untuk generasi muda hari ini Ayo kita mulai bisa Mengerti tentang politik Bagaimana politik itu Bisa bermanfaat Dan mungkin Bisa merubah Kehidupan kalian Untuk Masa depan yang lebih baik Usia Tidak ada batas Dalam masuk ke dunia politik Dan legislator senior Dan legislator muda Harus kolab Untuk mencapai Indonesia yang lebih baik Sepakat Sepakat Terima kasih Anggota DPRD DKI Jakarta Raden Gusti Arief Yulifat Dan juga Udah Arief Kican Yago Selaku pengamat politik Terima kasih Sekali lagi Terhadir di Crosscheck untuk hari ini Dan Sampai disini Crosscheck untuk pekanan ini Dan kita akan kembali Ke crosscheck Pekan depan Tentu dengan topik Yang tidak kalah menarik Dari episode kali ini Saya Priya Hadi Ucap terima kasih Dan pamit undur diri Assalamualaikum Wr Wb Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax